Intro Jadi ceritanya gue kesini mau diadilin Hah? Silahkan Eh, lu ganteng-ganteng lu. Nyalur! Biasaan kini base camp gue! Lain biasa aja dong Bukannya gitu Jane Kita ngajak lu kesini Buat minta lu klarifikasi aja Soalnya banyak saksi yang bilang Kalau lu juga terlibat Jeb Terlibat? Terlibat apaan sih? Gue gak ngerti Iya Lu terlibat sama Black Obran Menyulik di sorting Ini bukan orangnya Coba liat baik-baik Iya, iya gak tau Serti juga non Kan gak keliatan mukanya Teh pake masker Kalau cuma asal nuduh Semua sih bisa Sah-sah aja Cuman masalahnya bukti Kalian semua punya buktinya gak? Malah Eh, bocin Ya, Boy Udah mending sekarang lu ngaku aja Lu udah gak bisa ngelak lagi Jin Lu pernah kan ngerumain gue? Jadi maksud lu nuduh gue, Boy? Lu nuduh gue maksudnya apa, Boy? Eh, kalau ngomong gue senyawa Tadi gue udah bilang Temen gue cuma nanya sama lu Lu gak ngomong-ngomong Biasanya jangan dorong gue dong Jawab-jawab aja lu gak senyot lu Lu jangan lupa Lu jangan lupa Apa? Apa? Lu punya apa? Udah tenang, tenang, tenang Lagian anak-anak bener Jin Kok gak usah ngotot kayak gitu dong? Oke, oke gue minta maaf Jin Gue kan cuma nanya sama lu Bukannya nuduh Lu pernah gak ke rumah itu? Ya udah gue jawab ya Gue sama sekali gak tau rumah itu ada dimana Rumahnya siapa Gue gak tau Eh Bentar Jin Bisurti Bisurti disekap di rumah ini kan? Iya, iya bener Ini rumahnya Beneran, Bi? Iya, iya bener Eh, kalau cuma main nuduh mas Siapa aja juga bisa nuduh Masalahnya bukti Sekarang buktinya mana? Betul aja Eh, sekarang sih gue punya saksi satu lagi Bang Mehmet Bang Mehmet ini Tukang ojek Yang selalu ngintai lojek Dan dia pernah ngeliat lu masuk ke rumah itu Bang Silahkan jelasin bang Bang Lo yakin? Waktu itu yang lo liat itu gue? Bang Mehmet Bang Mehmet ngomong aja gak sebenarnya Gak susah takut Abang Abang menurut ngomong aja sekarang Gak susah bener kayak gimana Abang gak usah takut sama dia Kalau dia macem-macem sama abang Kita semua ngebelin abang Bang Udah abang gak usah takut Abang ngomong aja jujur Ya Apa bener abang ngeliat Jino di rumah itu? Setelah saya pikir-pikir Kayaknya saya salah orang deh boy Bang Kok abang tiba-tiba berubah gitu sih ngomongnya? Kemarin abang bilang Kalau abang tuh yakin ngeliat Jino di rumah itu Iya sih boy Tapi Sebelum saya sampai rumah itu Kayaknya saya selang ikutin orang deh boy Baju, jaket Sama motornya itu Sama Tapi Gino pergi kemana? Saya gak tau boy Nah Sekarang semuanya udah jelaskan Sekarang kalian udah denger kan? Bang Mehmet aja sebagai saksi kuncinya Bilang kalau dia itu gak yakin Kalau yang dia liat itu Gino Sekarang gue minta sama kalian semua Jangan ada yang berpikiran negatif lagi Dan jangan ada yang berpikiran kalau Jino itu jahat atau salah Oke? Kenapa harus nyelaskan? Hah? Jangan ngerasa kalau diri dulu udah menang ya? Ya udah ya Udah ya? Ya udah Sekarang semuanya udah pada puas kan? Kalau gitu Itu Saya pegisi dulu Hah? Bang Mehmet Kenapa jadi berubah gitu sih omongannya? Tau bab Bang Mendingan abang katakan aja yang sejujurnya bang Gak usah takut kayak gitu Gak usah Kalaupun nanti ada yang dijalan kenapa-napa si abangnya Ada kita-kita ini kok yang bantu Abang kenapa sih? Apa bener yang dihomongin abang tadi? Kalau abang itu gak yakin ngeliat Gino masuk ke rumah itu Iya Iya sih boy Tapi Saya gak yakin boy Si bang Mehmet kenapa gue ngomongnya gitu sih? Boi Lo juga gak tau kan? Lo juga gak tau kan?